bisa menghibur dan memberi pengetahuan baru, sesuatu yang baru lagi bagi semua sahabat bisik di sini. Amin, amin, amin. Amin, ya. Mbak Debbie, kayaknya sore ini itu kita juga program spesial. Selalu bisik itu menghadirkan bicara seputar musik, kita menghadirkan sesuatu yang masih, artinya nggak mudah di temukan di luar sana, kita mengulit cerita-cerita seputar musik Indonesia. Kali ini yang menarik apa, nih? Nah, ini selain menarik, ada yang seru juga, nih. Saunya ada tamu yang istimewa dalam episode bisik kali ini. Kira-kira tamunya siapa, Yoh, Mas Bida? Oh, yes. Kalau teman-teman baca flyer dan kita semua, pasti sudah tahu juga. Sebetulnya, pada debut kita 2D ini, langsung jadi 3D, loh, Mbak Debbie. Oh, iya. Debbie, Bida, dan Desiwi. Oh, iya, betul. Ini adalah kita hadirkan seorang wanita muda yang secara usia mungkin bisa dibilang muda, tapi secara karya, secara kiprah, ya. Sudah tidak muda lagi, berawal dari komposer, kemudian menjadi arranger juga. Dia adalah Issa Desiwi. Mungkin Mbak Debbie, sebelum kita tampilkan Mbak Irsanya, ada yang mau diceritakan? Oh, iya, Mbak Irsa ini beberapa waktu lalu mengeluarkan album Jazz, ya, Mas Bida, ya. Judulnya Rosi Cik, yang mana hampir semua lagu di album itu hasil komposisinya Mbak Irsa ini. Kan keren, ya, Mas, ya. Iya, iya, iya. Oke, itu sekilas tentang Mbak Irsa. Kalau untuk lebih jelasnya, untuk ingin tahu lebih dekat dengan Mbak Irsa, gimana kalau kita lihat tayangan berikut ini? Silahkan. Adari, iya, iya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, keren kan, sahabat bisik semua. Jadi, itulah sedikit figur mengenai Issa Desiwi dan beberapa diskografi yang sudah dihasilkan. Jadi, Issa Desiwi ini sebetulnya sudah banyak mengisi beberapa line-up di beberapa ini, ya. Saya tambahkan mungkin tadi ada yang di tikus masuk, termasuknya di Bali Lounge juga di awal. Bali Lounge 2, itu di tahun 2007. Itu pernah dijadikan album di Omega Pacific Production 2007. Itu yang pertama. Nah itu ada dengan Shedor Puppet, dengan Banda Naira, dengan sahabat dia saat kuliah dulu ya. Kemudian juga ada di Banda Naira Shedor Puppet sama Bali Lounge tadi. Berbagai proyek yang lain sampai akhirnya mengeluarkan pipi yang kemerah-merahan, pipi yang meronak. Merah-merah. Yang kita ngomongin orangnya itu, sebenarnya di Zoom itu udah kelihatan, dia senyum-senyum. Mungkin kamer di Youtube gak kelihatan kan? Kita panggil aja yuk, daripada dia rosy-chicksnya makin di-reps. Itu yang munculnya. Sorry, Irsa. Halo. Iya, sama story. Sehat dan happy ya, kelihatan dari wajah. Sehat dan happy itu loh. Iya. Jadi badan kita, apapun, ITR-nya pasti jadi sehat juga ya. Iya. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Iya, sehat. Iya. Iya, inilah serah resmi 3D kita mulai, Suri. Silahkan di yang pertama, Mbak Debbie, kalau mau. Oh iya. Oke. Gini Irsa, Mas Sore, Alhamdulillah sehat ya hari ini. Selamat sehat. Iya. Gimana sih Irsa, dari kecil tuh tadi, dari tayangan tadi melihat, dari kecil sudah main piano tuh. Irsa umur berapa sih waktu itu ya? Waktu awal main piano. Terus, gimana sih ceritanya, Irsa bisa kenal sama piano, dan hingga saat ini terus jatuh cinta dengan piano, sampai berapa puluh tahun gitu, terus cinta. Bisa cerita. Iya, kalau mulainya sih dari, sebenarnya ya dari kecil banget ya, umur 4 itu udah mulai start belajar. Jadi di Yamaha tuh dulu ada kayak kursus musik, kursus buat anak-anak gitu kan. Nah itu, ibu saya yang masukin ke kursus itu, terus, iya karena ibu saya kan juga main piano, dan ngajar juga kan, ngajar piano juga. Jadi, ya dia masukin, aku ke sana, terus, ya kayaknya berlanjut sampai sekarang ini ya. Tapi, ya bukan berarti gak ada bosen-bosennya, gak ada males-malesnya, kalau disuruh latihan harus dimayarain dulu, ya itu juga gitu. Kan, kan apalagi kalau, apa, pas belajar, apa, yang awal-awal tuh piano basic gitu kan, itu kan bener-bener pembentukan jari dulu kan. Jadi, ya itu sebenarnya tidak ada lagu yang menarik, itu cuma eksersis aja. Sama kayak orang olahraga, eksersis gitu ya, eksersis rutin gitu kan. dan apa, ya itu gak terlalu menarik, bukan kayak sport seperti game gitu, kayak badminton, tenis, itu kan lebih seru karena ada gamenya ya. Kalau eksersis cuma kayak, ya untuk workout, gym gitu misalnya, ya itu perumpamannya untuk, awal belajar lah tuh gitu. Jadi pasti ya tetap ada bosen-bosennya, tapi ya lanjut sampai sekarang. Mbak Debi, ini sambil laptop saya lagi hang nih kan, jadi skip. Jadi, gak usah ikut skip dulu sementara ini, sambil langsung, tapi tadi waktu Irsa bilang, jadi dia bilang, oh siang 4 tahun, ada 2 kata kunci yang saya tangkep. 4 tahun dan ibu. Jadi emang ibu ini ya, kalau gak salah ibu. Jadi, sebetulnya bukan dari 4 tahun, Mbak Debi. sejak kandungan, karena sang ibu ini adalah juga pianis, kiri-kiri sudah memasakkan aura, atau nuansa-nuansa musikal, terutama permainan piano, dari sejak belum, masih dari kandungan tadi ya. Jadi, jauh di sebelum 4 tahun itu, rasanya sudah mewarnai, ini ya Irsa ya. Iya. Harusnya. Kalau saya, jarinya, semuanya ukurannya sama ya, jempol semua. Jadi ya susah, kalau dibuat, berarti peranan ibu Irsa tuh, sangat besar sekali ya, dari dalam kandungan, sampai ya. Iya. Iya, dia terus yang nganterin aku, ke les-les itu kan, dari umur 4, sampai, ya sampai, sampai apa nih ya, sampai 17 lebih. Sampai punya KTP ya, berarti ya. Baru boleh dilepas, dengan piano sendiri. Iya, iya, iya. Sebelumnya sih ya, dianterin terus. Nah itulah, anak kecil ya, seorang wanita, dari mulai usia segitu kan, yang masih suka main, tapi tetap harus belajar piano. Itu, gimana tuh rasanya? Entah itu jatuh bangun, ya suka duka, ya atau kadang-kadang kan, berawal dari suatu keharusan, karena diminta orang tua, menjadi suatu passion. Atau, malah juga enggak. Atau, dari awal saya udah seneng mas, itu gimana, Mbak Irsa? Dari kecil dari itu? Sebenarnya kalau dari kecilnya sih, mungkin enggak terlalu berasa, efeknya ke yang lain-lain gitu ya. Tapi, begitu mulai, apa ya, begitu mulai, belasan tahun lah, belasan tahun tuh mulai, mulai ada konser, mulai ada perform di sini, di situ, terus, akhir-akhir SMP, terus SMA, tuh udah mulai gig, yang profesional gig gitu ya. Itu tuh mulai, berasa, apa ya, di satu sisi, berasa seneng banget, karena, yes, bisa main di sini, bisa main di situ, bisa main di sini, pulang sekolah, abis itu latihan. enggak ada dulu pulang sekolah, nongkrong gitu, oh nongkrong dulu deh, sebelum pulang gitu, itu enggak pernah, sampai, kayaknya pada akhirnya ya, aku enggak terlalu punya teman sih, di sekolah. Karena enggak pernah nongkrong juga gitu kan, jadi, pulang sekolah, cabut latihan, pulang sekolah, cabut GR. Jadi, gitu aja terus, gitu, jadi, dari, dari yang diajak, misalnya hari Sabtu malam, eh kesini yuk, gitu, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa melulu, sampai akhirnya enggak diajak lagi, gitu, karena emang, karena emang, enggak bisa melulu, gitu. Tapi kan, itulah passion baru muncul ya, jadi, asik juga gitu kan, jadi setelah, SMP-SMA tuh, udah berlau, enggak, sorry ya, karena saya pikir, ini masih SMA loh Mbak Debbie, kalau dia bilang, waktu jaman SMA, sekarang udah, udah bukan anak SMA lah, jangan gitu deh, beneran. Iya ya, masih pandus ya. gitu loh, saya pikir, saya nyebut nama aja, saya pikir masih anak-anak banget, oh maaf, maaf, udah gak SMA lagi, yeay. Kalau udah ada SMA. Baru dua tahun lalu lah, lulus. Jadi, seperti anak-anak sepeda umumnya Mbak Debbie rupanya, jadi, kalau, saya mau main, cuma harus main piano, dia belum mendapat passion, setelah dia terlibat banyak proyek, konser, di SMA Maja tadi lah, baru dia dapetin passionnya disitu ya. udah gitu kan, ditambah lagi, ya mulai kan, main di job ini, job itu, terus kalau main kan, ya otomatis kita dapet bayaran kan, gitu. Akhirnya, merasa, oh ya, kita bisa sedikit punya uang, karena kita main musik, terus kita bisa mulai sedikit-sedikit, beli barang-barang yang kita pengen, gitu, pakai uang sendiri, kan itu kayak, ya lain ya, rasanya lain, gitu, dimana mungkin teman-teman aku semua masih, bergantung sama, uang bulanan dari orang tua, sementara aku, dengan sangat bersyukur ya, bisa beli ini itu, sedikit-sedikit, dari hasil main, gitu. Ya, berarti setelah SMA, waktu beliannya Mbak Debbie yang melanjutkan ini. Oh iya. SMA itu, lebih suka cari uang daripada cari pacar, Mbak Debbie. Oh iya. top ya. Jadi ini ya, apa, jadi mandiri dari kecil ya, dari sampai SMA. Ya setengah lah, setengah mandiri lah mungkin ya, enggak 100% mandiri lah ya, gitu, setengah lah. Setengah mandiri, oke. Sekarang, udah jaman SMA berancang nih, jaman kuliah ya. Jaman kuliah kan, Irsa, Mbak Irsa ini di kuliahnya di Atma Jaya FKIP ya, Fakultas Keburuan Ilmu Pendidikan. Itu sempat kepikir jadi guru, atau gimana? Enggak sih. Soalnya kan, enggak tahu ya waktu itu, mau sekolah musik, tapi ya memang mahal banget kan, sebenarnya mahal banget. Terus, untuk mencari beasiswa juga, untuk yang S1 itu tidak, ya susah lah gitu, kebanyakan, beasiswa kalau untuk musik, ya S2, S2 gitu dulu. jadi yaudahlah gitu, maksudnya enggak apa-apa juga, cari aja yang kuliah di sini, yang kira-kira masih bisa, maksudnya masih bisa untuk berjalan kuliah, dan masih gig gitu, konser, main job apa gitu, jadi bisa dua-duanya jalan gitu. Berarti seiring-seiring sama yang harus studi, sama tetap meneruskan passionnya tadi gitu kan. Ya, yang penting sekolahnya enggak, enggak sampai tengah jalan sih, maksudnya tetap sekolah, sampai habis, sampai lulus gitu. Nah, di Atma Jaya itu, di FKIP, ketemu dengan, ini ya, Mbak Leasi Manjuntat, Banda Naira, terus selalu di luar, bisa cerita. Aku agak lupa sih sebenarnya, dia memang di FKIP juga kan, satu tahun di atas, tapi kayaknya sebenarnya udah kenal, dari, ya dari panggung-panggung aja sih, kan banyak acara, ya ketemu, 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 ketemu gitu, sebenarnya, kayaknya sih kita udah kenal deh sebelumnya. Oh ya, udah lama ya, berarti ya, udah, 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 udah ketemu di pas kuliah, oke. Mas Tida mungkin, mau bambahkan lagi. Betul, ini karena kalau di Rantun, ini juga masih kecepatan kita nih, kalau ini, makanya sekarang jadinya, enggak, saya pikir tadi saya, ini terkesima, karena ceritanya tentang FKIP tadi, ya, Tema tadi, saya pikir itu Fakultas Kolaborasi, Kirsa dan Prasida gitu loh, P-nya itu Prasida, kirain, oh, ilmu pendidikan, ya, ya, buktinya hari ini kan kita, ya, ketemu kan, kolaborasi. Ya, 3D ya, nah, dengan Lea tadi kan, proyeknya akhirnya jadi temus soalnya di Banda Naira ya, tapi kalau di flashback sebelum kita ceritain Banda Naira dan lain-lain, ada perubahan jenis musik, enggak yang Irsa tekunin dari kecil dulu, kalau enggak salah, dan biasanya, anak-anak kecil itu betul sebagai basic, melatih anak balita, itu kan di musik klasik ya, di musik klasik, kemudian ada, kan kita dalam perjalanan itu begitu, selera dan segala macam itu, kemudian coba ini, coba itu, ada yang menarik, bisa ceritain enggak perjalanan, this musical ininya, Iya, berubah banget, kalau dari dulu kan aku memang belajarnya klasik kan, klasiknya klasik banget lagi gitu, dan dulu aku, selain dari di Yamaha, juga aku di YPM kan, Yayasan Pendidikan Musik, yang memang terkenal, sangat-sangat klasik gitu, ya di situ, aku juga, apa, belajar piano klasik, ya sampai lulus juga di YPM, nah setelah itu, ya kan, seiring dengan YPM itu, pada saat itu, masih yang SMA itu, itu juga udah mulai denger, mulai-mulai pop, mulai-mulai acid jazz, gitu kan, pokoknya yang udah berbau-bau jazzy lah, gitu jazzy ya, ya di situ mulai, mulai tertarik tuh, mulai tertarik kok, misalnya, apa ya, kayak harmoninya, kalau jazz, kalau jazzy kan, ya lebih kaya, lebih rich, terus banyak, apa, improvisasi di mana-mana, beda sekali dengan klasik, kita bener-bener, ya udah baca apa yang ditulis, gitu, harus teliti, harus detil, harus persis, apa yang ditulis, kalau klasik, sementara kalau jazz, ya nggak ada yang ditulis, itu improvisasi semua, isinya gitu, itu kan kayak, kayak kita ngomong gitu, kayak kita berkomunikasi, kita nggak mungkin berkomunikasi, detik ini sama detik selanjutnya, sama, walaupun lagunya sama, gitu kan, jadi lagu sama, bisa beda isinya, ya itu yang, beda banget, dan, sampai sekarang, bikin, aku bikin, apa, sangat, lebih-lebih tertarik lagi, untuk, pengen bisa main jazz, gitu, karena jazz itu, exactly, play what you feel, and feel what you play, gitu kan, ya, 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 nah, sebelum nanti kita tampilkan lagi video berikutnya, Mbak Deddy, ada yang mau ditanyain, gue R. Saini pasti nih, dari tadi saya, lihat kembangan-kembangan, jadi, flowering, your nose is flowering, your nose, hidungnya sama kempis, maksudnya, ya udah, ya, sebenarnya sih, tadi mencari angin segar, tapi ya, ada juga hal yang ingin ditanyakan, gitu, ya, dari klasik ya, tadi yang begitu, apa ya, kan, dari nada ke nada tuh, harus sama persis, ada dinamika, segala macam, nah, terus ada, pokoknya harus sesuai aturan, gitu kan, yang klasik gitu, terus kan, langsung berubah ke jazz, yang benar-benar, sangat spontan, ya, pokoknya kayak komunikasi tadi, sangat lancar, gitu kan, nah, itu, gimana cara berubah drastis, seperti itu, mengubah, apa ya, sesuatu yang akuran, langsung mengubah gaya, seperti itu, ya, itu nggak bisa langsung sih, bahkan sampai saat ini aja, itu masih, buat aku masih, ya, sedikit susah untuk, benar-benar switch ke jazz, gitu, dari klasik, karena emang, emang totally beda sih, gitu, itu 100% beda, dari feel-nya beda, terus, ya, itu paling banyak, improvisasinya beda, kalau klasik harus detail, jadi, emang, nggak, nggak mudah sih, jadi, emang, kita harus, apa ya, harus sering banyak dengar, banyak mainin, mainin aja, terus, kalau misalnya kita nggak, main, atau dengar dalam, beberapa jangka waktu aja, itu akan hilang, gitu, kayak akan hilang feel-nya, kayak susah lagi untuk balik, gitu, jadi, emang, nggak tahu ya, mungkin, untuk orang yang, belajar klasik, terus switch ke jazz, juga merasakan hal yang, sama sih, kayaknya banyak dialami juga, sama orang-orang yang seperti itu, karena emang, beda banget sih, beda banget, susah, nggak bisa, nggak bisa langsung, kalau dibilang, switch langsung, gitu, berubah, nggak, nggak bisa, nggak dapat, saya tambahin tuh, kuncinya mungkin ada di feel ya, karena, kalau kita lagi feel, lagi mood kita, lagi pengen main itu, kan, akan, akan dengan sendirinya, kita akan, dapet, misalnya, jadi, kalau kita bicara musisi jazz, Bob James itu juga punya, tiga album ya, yang playing classical music, Bob James, yang kita kenalkan, itu jazz, semua orang kenalnya, Bob James itu musisi fusion, jazz, gitu kan, kemudian juga, Dave Grusin pun, dengan, dengan mengkompos lagu-lagu, original soundtrack, atau movie themes, itu juga, dia berangkat dari classical, dan dia play jazz, Gerswin juga, gitu loh, nah, jadi sebetulnya, sebetulnya memang, batasnya kalau musik itu, sudah universal, memang basic latihannya, dari classic, dapet feel, dan, itu mbak Debbie, dia udah main jazz, dan dia main bozas, atau apapun istilahnya ya, Brazilian itu, dan yang project yang, yang kita tampilkan terakhir, nanti itu, seorang musisi senior, kita pun sangat kagum, dan sangat nyaman, dengan, dengan arrangement, dari seorang, Insta Testiwi, Mas Tanda Darusman, saya masuk, saat project, dengan Dian kemarin kan, makanya, ini nanti, sesi kedua ini, kita mau nanya, sebagai seorang, komposer, arranger gitu kan, wanita ini, aduh, banyak deh nanti, kalau nggak, kalau kita ngomongin terus, nggak diputar-putar juga, ini nanti. Ya udah, kalau gitu, kita putar dulu ya, sayangan berikut, gimana kiprah, Mbak Irsa, jadi arrangeran komposer, terpilakang. Lagu, terkasih salah satu yang, populer yang ada di album ini ya, jadi, kita pengen bikin sedikit, agak lain gitu, kalau, lagu-lagu jazz standard, seperti lagu-lagunya, Cole Porter itu, banyak sekali yang ada, verse, introductory verse nya, kita coba bikin, di lagu ini, kita bikin yang baru deh, supaya, ada warna baru gitu, jadi, orang tahu lagunya, tapi, pas denger, ini apa ya gitu, kayaknya kita belum pernah denger gitu, jadi, yaudah kita bikin, terus, yaudah saya baca liriknya, terus, bikin melodinya, kira-kira gimana yang masuk, sesuaikan juga liriknya, jadi. Jadinya seperti ini, yuk kita mainin. Mainkan. siapa namanya, Ismail Barzuki, first written by Irsa Destiwi, dan arranged by, Irsa herself. Melayu Barzuki, selesai berliriknya, Dan, ikan, willahада belika, lirikkan him, ансый berlirikkan him, dan determinar. Ika kira-kanbar yaudah, Sendu membuat jiwaku bermangun. Kucuri pandang mataku terpaku padanya. Tengah hatiku gelora. Siapa namanya? Oh si gadis itu yang duduk di muka pintu. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Siapa namanya? Si ikal mayang yang sedang berdendang sayang. Siapa namanya? Si riak jelita yang bikin hatiku undah. Mulai saat itu hati rasa tak tentu bikin tak nyenyak tidurku. Ingin berkenalan hati berasa malu-malu yang menanggung rindu. Siapa namanya? Si gadis itu yang duduk di muka pintu. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Wow. Hmm? Belum. Tunggu. Hmm? Hmm? Gamson. Tunggu. Tunggu. Sekarang, saya duduk. Tunggu. Terima kasih telah menonton 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 Kan kan Terima kasih telah menonton 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 Jalan menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Atas atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton